industri pariwisata, baik industri dalam konteks industri pariwisata itu sendiri tapi ada juga industri misalnya industri pendukung pariwisata di kawasan Kek, Esoproporitas, Likupang. Diharapkan dengan adanya penetapan ini sebagai sebuah destinasi kawasan ekonomi khusus pariwisata, ini memberi benefit impact secara ekonomi kepada masyarakat. Oke kalian semuanya senang bisa kembali bersama saya Mariska Poli'i di channel M&M Enterprises 2020 dengan konten Planet Earth, What's Going On, Chitchat with Mariska. Dan saat ini akan chitchat dengan Mariska adalah Bapak Dr. Erwin Wanta, SEMM, Bapak Dr. Erwin adalah akademisi, seorang dosen di Universitas Negeri Manado dan juga salah satu pakar ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara. Selamat malam di, Bapak di Mindahasa atau di Manado ini Pak? Mindahasa Utara. Di Mindahasa sekarang di Mindahasa Utara. Oke, oke. Selamat malam Pak, maaf ganggu ini. Tadi kita, itu Pak semua mulai, Bapak bilang, Iya, 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 iya sebentar lagi kerja. Oke, maaf saya ganggu Pak. Oke. Ini apa kabarnya Pak? Ini saya dengar sibuk dengan, ikut juga bantu bidang ekonomi. Bagaimana menurut Bapak perkembangan ya, efek, dampak dari kawasan ekonomi khusus itu kepada pariwisata atau ekonomi di Mindahasa Utara? Ya, ya. Jadi gini, kan sudah ditetapkan kawasan ekonomi khusus super prioritas kek Likupang yang berada di kawasan Minahasa Utara. Jadi itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan salah satu destinasi pariwisata di Minahasa Utara yaitu Likupang dengan panorama alam yang masih asri, panorama pantai dan juga apa namanya suasana yang sangat menyenangkan pantai yang indah yang banyak belum tereksplor dan sekarang juga sudah mulai dikembangkan karena sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus super prioritas oleh pemerintah pusat dan akan dijadikan salah satu destinasi wisata yang jadi persoalan sekarang adalah mempersiapkan infrastruktur serta masyarakat di dalam menghadapi atau apa namanya menghadapi akan datangnya turis-turis wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan berkunjung ke sana karena sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus dan ini dikembangkan untuk beberapa destinasi destinasi pantai destinasi ekowisata pesisir dan laut dan juga destinasi-destinasi budaya dan lainnya yang perlu dipersiapkan disini adalah kesiapan masyarakatnya dalam menyambut akan hal ini kemudian yang harus dipersiapkan adalah infrastruktur karena infrastruktur sekarang sudah juga menjadi kebutuhan kebutuhan industri para wisata baik industri dalam konteks industri para wisata itu sendiri tapi ada juga industri misalnya industri pendukung para wisata di kawasan kek suproprolitas likupang diharapkan dengan adanya penetapan ini sebagai sebuah destinasi kawasan ekonomi khusus para wisata ini memberi benefit impact secara ekonomi kepada masyarakat dan ini disambut gembira oleh masyarakat seperti apa Pak benefit impact seperti apa ekonomi adalah terkait dengan apa namanya kesejahteraan masyarakat pendapatan ekonomi bisa ditingkatkan dari adanya kawasan ini jadi kawasan ini harusnya memberi manfaat ekonomi bukan hanya kepada investor asing misalnya atau investor dalam negeri yang terkait dengan stakeholders para wisata dalam ini perhotelan dan apa namanya entertainment juga investor para wisata yang lain yang akan masuk ke kawasan khusus tetapi juga ini memberi benefit impact secara ekonomi lewat pendapatan ekonomi kepada masyarakat terutama di pesisir pesisir likupang yaitu para keluarga keluarga nelayan dan masyarakat secara umum dalam artian hadirnya Kek ini bukan hanya sekedar membuka peluang kepada investasi para wisata atau industri para wisata tetapi juga membuka peluang kepada masyarakat secara luas masyarakat tradisional masyarakat kecil di daerah pesisir kemudian juga masyarakat likupang secara umum dan Kabupaten Minasa Utara secara luasnya lagi dalam artian bisa menikmati apa namanya mendapatkan penghasilan pendapatan tambahan ada serapan tenaga kerja yang ini tersedia dan juga lapangan pekerjaan yang terkait dengan industri para wisata sehingga perekonomian geliat perekonomian di Kabupaten Minasa Utara secara umum dan secara khusus juga kepada masyarakat likupang itu yang di daerah kawasan kek para wisata ini bisa apa namanya mereka bisa menikmati contoh praktis yang bisa di keterlibatan mereka di dalam di dalam kek para wisata ini dengan adanya pembangunan desa-desa wisata desa-desa wisata ini tentunya bisa di create atau bisa didesain menghasilkan menghasilkan destinasi baru di kawasan pedesaan yang dikelola oleh masyarakat jadi bukan hanya investasi korporasi yang masuk disitu korporasi para wisata yang bisa mengelola tetapi juga masyarakat ikut terlibat sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan tambahan dari adanya aktivitas industri para wisata di kawasan ekonomi khusus super prioritas kabupaten minas utara jadi bapak bilang desa wisata desa wisata itu maksudnya dikelola sewa kelola oleh desa itu sendiri atau bagaimana desa jadi konsep konsep desa wisata itu seperti apa konsepnya jadi desa wisata itu bisa di create menjadi salah satu bukan salah satu destinasi destinasi wisata yang bukan hanya misalnya ada pembangunan apa namanya hotel atau restoran atau tempat-tempat wisata yang resort yang biasanya itu dibilih oleh oleh investor atau perusahaan atau korporasi wisata para wisata tapi juga apa namanya masyarakat dilibatkan dalam artian masyarakat punya usaha wisata atau ada kayak pemandu wisata atau kayak resort-resort atau tempat-tempat penginapan dari rumah-rumah masyarakat atau rumah-rumah penduduk yang di create menjadi tempat apa namanya untuk penginapan wisata ataupun dilibatkan di dalam konteks ekowisata misalnya ekowisata masyarakat bisa dididik menjadi pemandu wisata ekowisata ekowisata pesisir ataupun laut ataupun di sekitar apa namanya kawasan ekonomi khusus ini bisa di create menjadi kawasan ekowisata yang berbasis desa dan yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan dilibatkan juga masyarakat di dalam pengelolaannya jadi bisa dalam model desain kerjasama dengan investor ataupun itu bisa dikelola secara mandiri oleh masyarakat di desa-desa di kawasan kekowisata jadi pada prinsipnya mereka menerima masyarakat Lekupang dan masyarakat Minasau Utara menerima masuknya investor menanamkan modal dalam bentuk ada infrastruktur hotel tempat tempat-tempat wisata dan juga resort serta restoran ataupun bentuk apapun itu tetapi mereka juga menginginkan adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaannya sehingga benefit impact itu bisa terasa juga oleh masyarakat jadi itu saja mungkin oke berarti tadi kita bicara apa itu tentang wisata yang dikelola oleh masyarakat itu kalau kita boleh ke ekonomi kerakyatannya Bapak sebagai pakar apakah itu termasuk bagian dari ekonomi kerakyatan ya jadi gini ekonomi kerakyatan itu kalau kita bicara ekonomi kerakyatan ekonomi yang berbasis rakyat jadi rakyat yang pengelolaannya kemudian kegiatan ekonominya itu dilakukan oleh masyarakat secara luas artinya dalam artian bukan bicara lagi ekonomi dalam konteks korporasi atau dalam konteks pemilik modal pemilik modal besar dalam bentuk atau investor yang masuk jadi tidak seperti itu jadi harus digerakkan juga melihat ekonomi itu oleh masyarakat jadi kegiatan para wisata atau industri para wisata itu bisa juga didesain atau di create dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga masyarakat sendiri bisa menikmati menikmati secara itu yang saya namakan tadi benefit impact benefit impact ekonomi itu bisa terasa jadi manfaat dari adanya keg ini juga bisa terasa oleh masyarakat konteksnya bukan dalam dalam hal misalnya apa dia terserap tenaga kerja di investasi industri para wisata saja tetapi bagaimana mereka juga mengambil peran masyarakat mengambil peran bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi para wisata yang ada di kawasan keg jadi dalam konteks ekonomi kerayatan masyarakat juga diberikan peran atau diberikan kesempatan untuk terlibat langsung di dalam aktivitas ekonomi di dalam industri para wisata itu sendiri sehingga mereka juga bisa menikmati penghasilan pendapatan dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka kesejahteraan keluarganya jadi bukan hanya sekedar misalnya investasi masuk tetapi kemudian tidak melibatkan masyarakat terus kalau misalkan mereka ingin kalau misalkan pemerintah ingin mereka ikut berpasti-pasti menggerakkan ekonomi itu mereka dilatih tidak Pak diberi modal atau bagaimana oke jadi gini jadi skemanya kan lebih kepada misalnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari masyarakat dalam konteks mengelola industri para wisata yang jadi persoalan sekarang itu yang persoalan utama adalah bagaimana ini masyarakat diberikan literasi atau pengetahuan terkait dengan destinasi atau spot wisata yang bagaimana atau bentuk-bentuk para wisata yang seperti apa yang bisa di create oleh mereka sendiri atau yang bisa dilakukan oleh mereka sendiri jadi contohnya saya yang contohkan tadi adalah bagaimana mereka terutama ini nelayan-nelayan pesisir yang ada di kawasan kayak ini yang di daerah Likupang bagaimana keluarga mereka nelayan-nelayan tradisional pesisir ini bisa juga dilatih terkait dengan misalnya ini persoalan yang penting sekali adalah persoalan bahasa karena dengan adanya hadirnya kawasan ekonomi khusus para wisata super prioritas ini tentunya kita mengantisipasi juga ada banyaknya lonjakan wisatawan dari mancanegara ini yang jadi persoalan adalah bagaimana komunikasi masyarakat lokal itu dengan wisatawan kalau dia tidak mengerti bahasa yang kedua kita bicara tentang bagaimana kemampuan mereka di dalam berkomunikasi atau melayani tamu-tamu wisatawan yang hadir disitu dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana mengelola industri para wisata itu sendiri contoh praktis bagaimana mengelola rumah-rumah mereka itu menjadi tempat penginapan atau resort atau semacam apa namanya homestay homestay yang bisa disewakan kepada wisatawan jadi disini yang penting bagaimana kemampuan mereka di dalam menghadapi atau berkomunikasi dengan para wisatawan yang data kemudian selanjutnya kita ini terkait dengan bagaimana adanya produk-produk ekonomi atau komoditas-komoditas ekonomi lokal yang berbasis pertanian agrikultur dan juga apa namanya perikanan perikanan itu bisa dijual atau dikemas secara baik dan itu bisa memasarkan itu kepada wisatawan ataupun kepada korporasi para wisata hotel dan resort serta restoran komoditas-komoditas ini bisa dikemas semifikan rupa dan menjadi buah tangan atau cenderamata bagi para wisatawan ada banyak hal yang bisa dikreat kemudian juga bisa dilakukan dalam konteks ekowisata misalnya ekowisata pesisir dan laut para masyarakat ini tradisional nelayan tradisional disini di pesisir likupang bisa juga dilatih untuk misalnya ada beberapa konsep ekowisata yaitu misalnya wisata diving misalnya atau snorkeling misalnya atau wisata telusuri hutan mangrove misalnya atau wisata-wisata yang terkait dengan ekowisata yang lain mereka dilatih khusus untuk bisa menjadi tour guide misalnya atau menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan dan itu bisa mendapatkan pendapatan atau income bagi mereka jadi bukan hanya misalnya korporasi kemudian yang menghandle itu semua tetapi korporasi industri para wisata yang masuk lewat investor-investor para wisata ini tetapi juga bisa melibatkan masyarakat artinya masyarakat bukan hanya menjadi penonton di kawasan ekonomi khusus para wisata ini tetapi terlibat langsung sehingga apa yang saya namakan tadi memberi benefit impact secara ekonomi itu boleh terwujud jadi seperti itu sebelum lanjut boleh saya minum Pak soalnya ini jam breakfast di Amerika mermisti juga minum oke lanjut Pak sekarang apakah menurut Bapak pemerintah Kabupaten Bina Asa Utara dan masyarakat Bina Asa Utara sendiri itu apakah sudah siap dengan apa yang sekarang ini destinasi dengan apa ini apakah sudah siap atau oke ya jadi kalau misalnya berbicara kesiapan ini suka tidak suka mau tidak mau kita harus siap jadi kalau dilihat sekarang dari konteks infrastruktur memang kita masih banyak keterbatasan jadi kalau saya melihat dari kacamata infrastruktur ada banyak keterbatasan belum di beberapa destinasi itu akses keterbatasannya misalnya dari akses jalan akses jalan belum semuanya itu tereksplore jadi belum semuanya terakses secara baik di spot wisata atau di destinasi destinasi wisata itu ada beberapa yang masih terkendala yang kedua saya melihat dari kesiapan infrastruktur jaringan listrik di beberapa tempat apa namanya wisata itu belum terakses ataupun masih di dalam jadi masih pakai kayak generator gitu untuk ini belum akses listrik belum secara maksimal masuk jadi ini perlu pembenahan yang signifikan sarannya memang harus kalau tidak itu dalam konteks misalnya itu listrik ini pemakaian listrik dari PLN bisa juga di design atau di create memakai energi baru terbarukan solar cell misalnya atau energi matahari atau bisa juga digunakan apa namanya energi arus bawah laut arus bawah laut apa untuk ketersediaan listrik misalnya yang pembangkit listrik tenaga tenaga arus bawah laut atau misalnya pakai bisa juga digunakan teknologi energi terbaru terbarukan yaitu kincir angin misalnya dan itu dimungkinkan di daerah likupang di kawasan ekonomi khusus jadi seperti itu kesiapan yang lain yang perlu dibenahis juga adalah terkait bagi internet internet saya bicara selanjutnya internet jadi akses internet itu harus sepat orang mau apa reservasi kan ya ya jadi gini ini persoalan internet ini menjadi krusial karena menjadi hal yang penting karena pertama kita mengendorse sesuatu kawasan kawasan ekonomi khusus pariwisata apalagi itu kita membutuhkan apa namanya internet untuk bagaimana ini disosialisasikan di dalam sosial media misalnya atau di website atau di di endorse di dalam apa namanya secara online gitu jadi ini persoalan yang krusial yang pertama itu ya masalah mengendorse ini mengendorse kawasan ini karena bicara pariwisata kita bicara tentang mempromosikan kawasan sementara sementara kawasan ini sebenarnya secara masif belum apa ter apa ya diketahui oleh banyak orang gitu apalagi di mancanegara gitu jadi kawasan di Kupang itu berbeda dengan Bali sudah 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 terstigma gitu Indonesia Bali itu sudah terstigma tetapi di kawasan ekonomi khususus pariwisata Likupang itu belum secara masif tersosialisasi atau terpromosikan jadi konteksnya memang harus ada internet jaringan internet yang kapasitas besar di sana sehingga masyarakat juga ikut mengendorse lewat sosial media misalnya atau apa namanya wisatawan yang hadir datang di sana yang sudah pernah berkunjung dia bisa mengendorse juga dari kawasannya langsung bukan dari apa namanya dari daerah lain tapi langsung dari kawasan karena jaringan internetnya tersedia yang jadi kendala sekarang di sana di beberapa dan masih banyak di wilayah kawasan ekonomi khusus ini belum terjangkau internet yang berkapasitas besar jadi memang sarannya harus ada pemerintah daerah Kabupaten Minasa Utara harus mencari terobosan dengan bekerjasama dengan provider atau mengadakan infrastruktur alat-alat penguat signal di sana internet untuk itu bagian dari mengendorse wilayah ini jadi seperti itu menurut Bapak sudah seberapa persen persiapan untuk ke situnya misalkan masih ada perlu pemberian tapi berapa berapa persen kesiapan dari kesiapan kita bicara dari konteks Sulawesi Utara dulu kalau konteks Sulawesi Utara itu sebenarnya sudah siap kita dengan ini yang belum siap Minasa Utara yang belum siap Minutnya karena kesiapan itu dari bandara internasionalnya yang sudah dibenahi sekarang sudah hampir selesai hampir selesai jadi sebenarnya tidak ada persoalan yang kedua kita bicara dalam konteks kawasan Minasa Utaranya memang masih banyak persoalan persoalannya yang terjadi saat ini adalah di kawasan-kawasan untuk melewati ini masih banyak infrastruktur jalan yang harus dibenahi masih banyak jalan yang berlubang masih kemudian ada beberapa spot juga dilewati itu tidak tertata rapi kemudian infrastruktur penunjang lainnya itu masih ini baru kesiapan masyarakatnya sebenarnya kita kalau bicara kesiapan masyarakatnya paling tidak secara masif masyarakat sudah mempersiapkan diri dari masalah lingkungan lingkungannya jadi yang kemarin saya memberikan masukan juga terkait bagaimana pengolahan sampah di sana sampah masyarakat yang masih belum maksimal secara diatur karena ini terkait dengan view terkait dengan ketika wisatawan lewat di situ kemudian kalau masih ada tumpukan sampah juga ini menjadi persoalan persoalan yang sangat tidak baik oleh sebab itu saya kemarin mengusulkan kalau bisa ada sampah ini kalau bisa tidak lagi apalagi kalau di siang hari kita melihat sampah di pinggir jalan sementara akses ke kawasan ekonomi khusus super prioritas para wisata Likupang ini itu akan melewati beberapa kecamatan itu ada kecamatan di Bembe melewati kecamatan di Bembe dan sebelum masuk ke Likupang juga ada ada yang juga lewat apa apa lewat jalur air madidi misalnya ada yang lewat jalur kalawat ada yang langsung dari bandara ke Likupang ini jadi persoalan masih ada banyak sampah yang diberserahkan ada di beberapa tempat spot itu masih ada sampah kemudian ada penataan jalur penataan jalur itu yang masih terkait dengan misalnya ada pedagang kaki lima yang kemudian berjualan di badan jalan tetapi kemudian tidak tertata dengan sedemikian rupa jadi persoalan persoalan masih banyak yang perlu dibenahi memang ada terkendala karena ini masa pandemi COVID-19 memang pembenahan proses pembenahan itu agak terhambat agak terhambat jadi pemerintah masih fokus dengan penanganan dampak impact dari COVID-19 pandemi COVID-19 sehingga serikali terabaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus para wisata super prioritas likupang jadi memang kalau dari sisi persentase ini belum maksimal saya tidak bisa menyebutkan angka di sini tetapi saya melihat ini memang belum maksimal masih perlu ada pembenahan pembenahan ditambahkan lagi juga misalnya kalau ini sudah dibuka dan sudah bisa diakses kawasan ini memang yang terkendala sekarang adalah kesiapan hotel homestay tempat penginapan di sana yang perlu dipersiapkan dan juga fasilitas pendukung industri para wisata jadi fasilitas pendukung industri para wisata ini harus disiapkan secara cepat dan kedua kesiapan masyarakat kesiapannya masyarakat yang jadi persoalan ini adalah bagaimana merubah paradigma berpikir bahwasannya ini kawasan yang harus memang benar-benar dijadikan kawasan yang menarik untuk dikunjungi ini dari sisi dari sisi budaya dari sisi lingkungan hidup juga perlu ada perlu ada pembenahan pembenahan baru kemudian yang terakhir saya melihatnya dari konteks ini karena di sana ada juga perusahaan tambang ya Merah Subtan Mining MSM ada pertambangan masyarakat pertambangan perusahaan pertambangan yang masuk di sana yang bersebelahan dengan kawasan ekonomi khusus para wisata jadi konsepnya kita mencari sesuatu konsep atau desain model apa namanya bagaimana kawasan ekonomi khusus para wisata Superpolitas Likupang ini bisa hidup berhadampingan secara harmonis dengan kawasan pertambangan kawasan pertambangan Merah Subtan Mining ada kawasan tambang Merah Subtan Mining di situ sehingga kemudian tidak terjadi adanya resistensi di situ kalau kita bicara pertambangan kan pasti ada tidak ada resistensi soal lingkungan ya terkait dengan pengolahan lingkungan hidup makanya saya kemarin mengusulkan ada MSM juga harus bisa memikirkan bagaimana kawasan itu diangkat menjadi konsepnya green mining jadi pertambangan yang ramah lingkungan jadi seperti itu oke sekarang kita ke kunjungan Pak Menteri Sandiaga Uno apa kesannya apa kesan Pak Menteri waktu berkunjung saya tidak sempat ngobrol langsung dengan beliau tapi sempat jadi ada ada wawancara dengan wartawan ada tanggapan yang baik sangat baik bahkan beliau kaget karena ternyata kawasan ini indah pantainya indah lautnya bagus disempat diving juga di kawasan pulisan sempat snorkeling sambil diving juga sempat kemudian sempat bermain apa bermain kayak disitu kemudian pakai speedboat juga mengeksplore kawasan pulisan kawasan pantai pal itu sampai ke likupang dekat talise gitu dan dia sangat antusias karena ternyata ada surga yang tersembunyi jadi kayaknya ada pulisan itu apa apa ya surga yang tersembunyi itu yang pulisan itu ya atau semuanya secara umum ada beberapa pantai ada beberapa pantai selain pulisan juga yang ternyata belum tereksplore gitu kayak pantai Kinunang itu sangat bagus spotnya bagus dia bisa ada ekowisata ekowisata pesisir juga bagus disitu dan bisa dikembangkan kemudian bisa dikembangkan juga olahraga air disitu olahraga air dalam artian snorkeling dan diving juga kemudian ada apa namanya spot-spot alam pemandangan alam yang yang bagus ini jadi ada banyak orang kesana yang belum pernah pergi kesana sebelumnya itu memberikan apresiasi bahwasannya Likupang ternyata tidak kalah dengan Bali misalnya atau di daerah-daerah lainnya seperti Lombok atau daerah-daerah kawasan pengembangan pariwisata yang terakhir mungkin yang kue-kue itu kue-kue basah karena waktu kita masih di menado itu selalu beli kue lari ke minasa utara cuma mau beli panada yang besarnya seperti ini ada kue panada kalau mau makan kue panada di minut enak sekali kita harus pegang begini karena panjang sekali dan enak itu harus kita bisa makan tiga orang satu panada dibagi tiga orang makan tapi enak jadi itu mungkin bisa jadi itu bukan hanya yang tertarik bukan hanya kita yang orang di selusi utara yang kita waktu itu dimenang dimana-mana orang kalau mau beli kue lari ke pasar pasar air madidi saya orang air mami orang air madidi Pak pantau nangin tapi orang tuanya ada mami marganya nangin air madidi air madidi nangin tapi opa saya pantau oke jadi saya orang air madidi setengah air madidi setengah minah halo kalau terkait kue ya ya halo ya kue panada kalau pesan kirim ke kue tradisional kalau terkait kue tradisional itu ada beberapa kue yang jadi ciri khas jadi saya sempat kemarin itu bicara juga ini bagian dari storinomics turism ini bisa jadi cerita cerita yang menarik yang artinya bukan kue kulinernya aja yang dieksplore tetapi juga cerita tentang kue itu jadi itu terkait storin turism jadi ini kue 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 tradisional itu ternyata memang cara pembuatannya cara pembuatannya itu menarik wisatawan saya sudah pernah mencoba itu dengan misalnya ada banyak wisatawan mancanegara juga ada beberapa wisatawan lokal domestik itu ingin menceritahu misalnya cara pembuatan dodol ermadidi karena dodol ermadidi itu ternyata berbeda dengan dodol minahasa selatan dodol minahasa dodol itu jadi taste-nya itu lebih lembut lebih lembut dan yang dibungkus dengan daun woka daun woka itu kemudian dia pakai kenari itu ternyata dia lebih apa ya teksturnya lebih bagus dari dodol dodol yang lain dan taste-nya juga sudah dibandingkan itu dengan dodol minahasa selatan misalnya atau dodol minahasa itu itu masih lebih enak dodol ermadidi jadi kemarin saya sempat mengusulkan kalau itu bisa proses pembuatan itunya bisa menjadi cerita yang menarik yang didokumentasikan dan diendorse susah Pak ya bikin dodol tidak semudah membuat kue yang lain ada kue apa istilahnya kue apang merah apang merah ermadidi yang isinya kelapa kelapa muda ada juga kue istilah kue bobengka dibilang disini kue bobengka baru kemudian kue cucur cucur rata-rata minasa yang etnis minasa itu pasti tahulah tetapi ada ciri khas minasa utara yang misalnya ada tambahan-tambahan apa namanya satu dua bumbu atau apa yang membuat cucur minasa utara itu menjadi sesuatu yang lain dan lebih menarik dari sisi taste-nya jadi sebenarnya konsep ini bisa dijadikan apa ya semacam cerita itu makanya di dalam visi misi salah satu program visi misi bupati Joneganda dan Kevin Lotulong itu terkait dengan storinomics turism jadi ada cerita-cerita yang terkait dengan adat-istiadat kemudian ada juga kuliner kemudian terkait dengan kebiasaan masyarakat yang ada di minasa utara yang bisa di eksplore yang bisa diceritakan entah itu dalam dokumenter atau video atau film pendek atau apapun itu yang bisa menjadi menjadi ini terkait dengan ekraf ya ekonomi kreatif jadi bisa menjadi apa ya sarana atau media endorse kawasan para wisata yang ada di minasa utara jadi bukan hanya sekedar keknya likupangnya bukan sekedar kawasan ekonomi khususnya tetapi juga ada banyak yang sesuatu yang menarik sesuatu yang menarik di minasa utara yang bisa di eksplore dan bisa dijual menjadi apa namanya pendapatan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan juga daerah memasukkan pendapatan asli daerah jadi seperti itu oke oke terima kasih terima kasih Pak Erwin senang sekali bisa cincet bersama ya berbagi saya jadi banyak mengetahui hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya oke terima kasih ya selamat melanjutkan selamat melanjutkan pekerjaan pekerjaan yang tadi saya ganggu terpotong oke salam buat keluarga ya 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 Tuhan terima kasih sama-sama oke kalian semuanya itu dia tadi cicat Mariska bersama Bapak Erwin Wanta dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lions ini dia hello and welcome back for another tip from Marty on our last episode we talked about giving people credit for ideas to help enlist their buy-in on the idea instead of trying to claim the credit say look what I figured out you just give them all the credit and I had a recent situation at work where I I'm not quite sure how to describe this nicely but I had a manager who just didn't feel like we were really connecting well I felt was a little bit more like this and we're somewhat working together tasking on a project and I could see ahead where his efforts were going it really wasn't going to work out very well at all I paid a lot of attention to little details on building things and I realized some of the things that they're just glossing over not paying attention to were going to really really impact this and not in a good way so I was trying to figure out how do I get this guy to buy in a little bit more and so we came up with this idea of having this really lightweight part that helps make the whole cart come together and it's a little bit of extra work to build but it's going to have a big payoff for us in the long run so what I did was I started talking about it and he became familiar with the idea and then I quickly pivoted and said that is just a great idea I think we should run with that I like where you're going with this whole thing so I basically gave him all of the credit for coming up with this idea and the design and how it would go together and he said oh thank you and took that so I ran it by the engineer and the engineer was like well that's pretty clever that would do the job and work just fine so pretty good chances to make it into production on our final design and actually get built that way but it helped me a lot to just it just seemed to be so blatant but I just gave him all the credit even though he had none of the ideas for it but I don't really care my goal is not to win the battles my goal is to win the war and I want this car to get built properly and work and function as well as it can and that's one of the ways I thought of doing it and so it turned out that it works well you might get some pushback from someone once in a while but most people don't mind taking credit for good ideas so if you just lavish the ideas on them give them all the praise frequently they'll respond in a kind way and you'll get what you want out of the whole thing even though maybe you have to give up some of the accolades for it so think ahead that's my tip for the day think ahead about do you really want all the accolades and all the credit for doing something or do you not care that much and you just want to get the job done if you're in the ladder camp and you just want to get things done give the credit to others and I think you'll find it paves the way and makes things a lot easier for you to get your projects finished there is your tip for the day I'm Marty we hope you're really enjoying the show because we're having a lot of fun with it and we will see you next time on Chit Chat with Mariska thank you bye bye Chit Chat Chit Chat Chit Chat Chit Chat